Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudari. Pagi ini kita bisa bersyukur karena bisa bangun dengan tubuh yang segar dan untuk waktunya kita boleh bersekutu dalam persekutuan pagi ini. Mengawali pagi ini dalam persekutuan kita akan memujikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa mu Berhembuslah Roh Kudus di akhir jamat Berhembuslah Berhembuslah Sekarang Berhembuslah Roh Kudus dengan minyak penuh Penuhilah kami dengan hadiratmu Kami rindu Tuhan Melihatku semua Dicurahkan di tempat ini Mengalirlah Roh Kudus di hati kami Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa mu Pulihkanlah Pulihkanlah gerejamu di akhir jaman Mengalirlah 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 Sekarang Kaudus dari Urapilah Kami Dengan minyak baru Penuhilah Kami Dengan hadiratmu Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita akan mengawalnya dengan doa. Bapak kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami terima, karena kami boleh bangun dengan tubuh yang segar setelah semalam kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan jika sebentar lagi kami ingin bersekutu, menyembah dan memuji Engkau Bapak, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapilah dengan kuasa-Mu Tuhan dan roh kudus yang memberikan kami rasa damai, sejahtera, dan sukacita. Kami menyerahkan Pak Edy yang akan menyampaikan firman, biarlah kiranya Tuhan firman tersebut dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Dan kami pun boleh melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Ini bukan hanya mendengar saja, tetapi juga boleh melakukannya. Bapak yang di surga, kami menyerahkan waktu persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyanyikan lagi pujian Doh Pangeran, Bahasa Jawa, untuk kita mencoba menyanyikan. Mungkin ya sudah mengerti ya arti-artinya. Belajar. Doh Pangeran, Nengkang Moha Suci, Kulau Semi, Maret Tetunggila. Selir Pangeran, Nengkang Moha Suci, Kulau Semi, 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 Kulau Semi. Kulau Semi, Kulau Semi, Kulau Semi. Kami datang bersama berskutu semua bangsa seluruh dunia bersama memuji nama Tuhan. Tuhan cinta pada kami semua, dari parut juga dari timur, bersekutu percaya padaku, Yesus Kristus yang jadi teladan. Kami persilahkan Pak Edy untuk menyampaikan firman pagi ini. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan berikan pada kami semua penyertaan yang baru, pimpinan yang baru sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan hikmatmu, sehingga apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah di sepanjang langkah kami, ada langkah Tuhan yang mendoleh kami, ada langkah Tuhan yang menopang kami dan memimpin kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Perkhusus untuk renunganmu pada pagi hari ini, kiranya juga engkau memberikan hikmat, pimpinan bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan belajar, berani melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ala kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan, nanti Bapak-Ibu silahkan menjawab, buka tentunya buka mic-nya dulu ya. Doa apa? Yang satu doa yang sering kali atau sengaja kita menolak untuk mendoakan ini, tetapi uniknya kalau kita mendoakan hal ini, itu doa itu langsung dijawab. Bapak-Ibu bisa ada yang tahu, silahkan. Doa apa yang sering kali atau bahkan kita hindari, tetapi jika kita menaikkan doa ini, doa itu langsung dijawab. Ada yang jawab? Yes. Ya enggak, begitu sukar cuma ya, itu seperti doa tadi ini pertanyaannya, kalau jawab susah gitu ya. Ya Bapak-Ibu sekalian, itulah doa memberi pengampunan. Ketika kita tahu, kita diberitakan oleh kitab kita bahwasannya kita untuk terus memberi pengampunan, tetapi kita sengaja untuk menolak menaikkan doa ini, dan mungkin juga sering kali kita digugah hati kita, tapi kita sengaja menghilangkan doa ini. Tetapi kalau kita menaikkan doa ini, sungguh-sungguh pada Tuhan, pada waktu kita menaikkan doa memberikan pengampunan, pada saat kita menaikkan doa itu, doa itu langsung dijawab. Kenapa? Karena kita sudah memberikan pengampunan. Nah inilah satu kuasa dari memberi pengampunan, yang coba akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini, sambil di tema pengampunan gitu ya. Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 32, Efesus 4 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita semua, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesus. Ada banyak hal, kalau nanti kita lihat ayat 31, kita harus melakukan hal yang demikian, kita harus membuang hal yang lain, tetapi yang 32 kita harus melakukan ini, jadi saling mengampuni. Dan ini konteksnya adalah manusia baru. Jadi kalau kita merasa atau kita meyakinkan diri kita sebagai manusia baru, ada hal-hal yang harus kita buang, tetapi ada hal-hal yang harus kita jalani. Dan salah satu yang harus kita jalani yaitu saling mengampuni. Dengan demikian kita akan menjadi manusia baru. Mungkin kita mengerti juga, ya memang senang jadi manusia baru, tetapi sulit ya, kalau mengampuni itu sulit. Sulit sekali, karena tidak mudah. Mungkin kita punya teman, atau kita pernah membaca apapun juga, bacaan apapun juga, kita mendengar, bahwasannya mengampuni, memberikan pengampunan itu sulit sekali. Bisa dibawa sampai mati. Saya tidak peduli, saya tidak mau untuk mengampuni. Dan itulah sifat manusia lama kita sebetulnya. Dan Alkitab mengajar pada kita, supaya kita itu mengampuni. Nah, tidak mudah sekali lagi. Pertanyaan saya di depan, sebetulnya kita berdoa seperti itu. Tapi sebetulnya gereja punya satu kredo, kalau boleh saya mengatakan kredo. Di dalam doa Bapak kami. Bapak, Ibu, Saudara, ingat bahwasannya ketika doa Bapak kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita bisa lantangkan mengatakan. Afal, Afal betul. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama Bapak-Bapak sampai yang bagian yang ketiga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita menaikkan doa. Kredo kita dalam kredo doa Bapak kami. Kita menaikkan doa. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Artinya ketika kita menaikkan doa itu, memberikan pengampunan, tetapi kan ada seperti bersarat ya. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita sadar, kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita itu tidak diampuni sama Tuhan. Dan kita belum menjadi manusia baru. Nah, Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan. Sama seperti Bapak-Ibu sekalian dikasih Tuhan, mengampuni itu sukar. Saya pernah berkutbah tentang hal ini, tentang pengampunan. Saya pun juga mengalami hal yang sama seperti Bapak-Ibu sekalian. Betapa sukarnya memberi pengampunan atau melepas pengampunan. Sangat tidak mudah. Tapi kita mau tidak mau sebagai orang-orang percaya. Kita terus berjuang. Di dalam manusia baru yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tuhan yang melepaskan dosa kita. Karena darahnya yang tertumpah di kayu salib. Melalui kematiannya di kayu salib dengan harga yang sangat mahal untuk mengampuni kita semua. Dan tugas kita adalah bagaimana kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sukar iya. Tetapi di dalam kesukarannya itulah, makanya pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar setidaknya dari empat hal. Apa sih pengertian apa supaya kita bersama-sama belajar untuk mengampuni. Yang pertama adalah sadar bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. dengan menyadari bagian yang pertama ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu akan membuat hati kita itu lega. Siapa sih orang yang tidak punya kesalahan? Pasti punya kesalahan bukan? Orang bisa berbuat kesalahan. Dengan menyadari bahwasannya tidak ada yang sempurna, kita mengerti bahwasannya ya pengampunan itu selayaknya kita berikan. Karena tiap orang punya kelemahan masing-masing. Dan kita pun juga kelemahan karena kita tidak sempurna. Jadi kalau kita bahas di dalam perjanjian baru begitu banyak tentang pengampunan. Di perjanjian lama pun juga Tuhan memberikan penjelasan tentang pengampunan. Tapi kalau kita lihat dalam bagian yang pertama ini ada seorang pun yang sempurna mengkotbah 7a 20 mengatakan demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang salah yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah pengkotbah ini menarik ya sekalian ya. Pengkotbah ini kita pasangin namanya Kohelet atau pengkotbah. Dia mengamat-ngamati manusia. Jadi termasuk bagian yang menjadi tema pada waktu pendeta Jonathan Emeritus itu kan diambil dari kitab pengkotbah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengamatan manusia. Pengamatan tentang kehidupan manusia yang nyata. Dan dia mendapati bahwasannya tidak ada orang yang salah. Yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah mari kita bersama-sama belajar akan hal ini. Dan ini akan sungguh menolong kita ketika kita menyadari kita tidak sempurna dan orang lain tidak sempurna. orang bisa melakukan kesalahan yang sama dengan kita. Orang bisa menyakiti kita dan kita pun juga bisa menyakiti orang lain. Saya mulai membiasakan diri. Jadi kalau kita punya tim banyak gitu ya. Oh saya sorry saya lagi ini jawaban saya biasanya seperti ini. saya juga bisa melakukan hal yang sama. Kesalahan itu maksudnya. Oke lanjut aja enggak ada masalah yang serius. Jadi itu yang kalimat yang saya biasakan memang. Supaya saya belajar bahwasannya ketika orang bersalah terus tidak perlu dihakimi. Jadi itu lagi belajar. Ketika ada yang salah. Sorry ya saya ada kelupaan atau saya melakukan kesalahan ini. semangka saya pun juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Oke enggak ada masalah lanjut aja. Jadi kita belajar bersama-sama melayani dengan lebih baik lagi. Itu sengaja kalimat itu saya utarakan terus supaya kita sama-sama melihat bahwasannya setiap kita tidak ada yang sempurna. Dengan sadar hal ini kita akan terdorong untuk berupaya melepas atau memberi pengampunan. Ingat saya tidak sempurna dan saya belajar untuk melepas atau memberikan pengampunan kepada orang lain. Bagian yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu melepas hak menuntut balas. Nah seringkali kan yang bikin susahkan di sini. Ketika kita disakiti kita inginnya membalas. Dan itulah yang terjadi bagi setiap kita. Kita merasa ada bagian yang tersakiti ya kita balas. Mata dibayar dengan mata. Ada yang disebut juga hutang darah. Darah dibayar dengan darah. Dan nyakiti apa ya saya balas apa-apa. Bahkan kalau bisa balasnya itu berlebih-lebih. sehingga kita puas. Tetapi firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 19 mengatakan demikian Saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman firman Tuhan saya pikir ayat ini begitu keras bagi setiap kita ketika kita menyadari hal ini luar biasa ya jadi kalau ada orang yang menyakiti kita kita tidak perlu membalas Tuhan yang membalas kita belajar melepas hak kita untuk membalas tapi hal ini pun juga saya kaitkan dengan yang pertama tidak ada yang sempurna ketika kita bersalah kita bayangin kita bersalah pada orang lain lebih berat mana dibalas sama Tuhan atau dibalas sama manusia tentu kita akan mengatakan lebih berat dibalas Tuhan betapa tersiksanya kita kita dimurkai oleh Allah Roma mengatakan murka Allah susah kalau kita dimurkai Allah berat sekali jadi kalau kita belajar bersama-sama untuk melepas hak menuntut balas sebenarnya ada satu refleksi yang bagus kita juga tidak ingin dimurkai oleh Tuhan kita dibenci oleh orang tidak diampuni oleh orang itu masih ringan daripada kita dimurkai oleh Tuhan dan ternyata yang kita lakukan dengan kita tidak mengampuni itu ringan dan kalau kita ngomong itu ringan tidak ada artinya apa-apa bagi orang yang kita benci yang berdampak adalah pada diri kita sendiri nah mari kita belajar untuk melepas hak menuntut balas ini kita tidak layak untuk membalas karena kita tidak punya sesungguhnya kuasa sesungguhnya untuk membalas tapi mari kita serahkan kepada Tuhan dan lebih lagi kita orang-orang menonat kan belajar dari secara khusus dari perjanjian baru ini juga perjanjian baru Roma secara khusus juga khutbah Yesus di Pukit bagiannya harusnya bagian yang kita hidupi bagaimana kita melepas pengampunan memberi pengampunan kepada orang lain dengan sikap yang tepat saya tidak layak untuk menghakimi orang lain nah jalan kita sebagai orang-orang menonat adalah mengadukan kepada Tuhan dan memohon pada Tuhan Tuhan saya disakiti ini cara praktis saya saya disakiti oleh orang itu biarlah Tuhan membalas tetapi saya mendorong Bapak Ibu sekalian Tuhan jangan balas sakit dia karena saya pun juga bisa melakukan kesalahan yang sama sangat berat kalau Tuhan membalas jadi tindakan kita lebih aktif bukan hanya melepas hak kita untuk membalas itu tetapi kita juga menahan Tuhan supaya Tuhan tidak memurkai orang yang kita benci ada tindakan yang lebih aktif bukan sekedar melepas tapi menahan Tuhan untuk tidak memurkai orang karena ingat bahwasannya kita juga bisa diperlakukan yang sama oleh Tuhan dengan kita menaikkan doa seperti ini rasanya pengampunan itu jauh lebih dekat jauh lebih dekat kita mungkin kaget juga ada peristiwa yang berdekatan dan beruntun yang pertama ada Bill Gates orang terkaya yang cukup lama di dunia sekarang sudah mulai turun karena pesaingnya juga pada industri yang hebat-hebat di dunia ini sekarang harta ribuan triliun Bill Gates dan Melinda bercerai sangat mengagetkan saya karena mereka terlihat harmonis dan berita terakhir adalah rumah tangga mereka sudah hancur tidak mengerti itu seperti apa nanti kita akan lihat berita-berita berikutnya tapi andai kata sehancur-hancurnya rumah tangga kalau pengampunan itu ada dan kita tidak berhak untuk melepas hak kita kita belajar untuk melepas hak kita untuk menghukumnya tentu rumah tangga kita bisa dipertahankan gereja juga sama komunitas gereja kalau kita bersama-sama belajar melepas hak kita untuk menghukumi atau menuntut balas tentu kehidupan secara berjemaat akan lebih baik kita disadarkan pada satu titik yang sama kita orang yang sama yang bisa berbuat salah dan kita tidak berhak untuk menuntut balas tapi cerita yang kedua pendekatan itu juga terjadi di Bantul di Jogja ada seorang perempuan bisa sebut dengan NA ada nama panjangnya juga yang ketiga sebut dengan NA masih muda masih 25 tahun tapi ini lagi digali-gali jadi kita sepotong 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 suami sirinya itu dengan sate tapi sate beracun dulu kita sempat mengikuti lama sidang kopi sihanida sekarang sate sihanida diberikan sate itu melalui kojol tanpa tanpa aplikasi jadi dibayar tunai selalu antar kesana tapi si targetnya itu atau suami sirinya tidak mau terima siapa yang ngirim tidak mau oleh kojol itu dibawa oleh dia anggapannya bahwasannya ini tidak mau terima dibawa pulang oleh dia dibawa pulang karena isinya sate dimakan oleh istri dan anaknya istrinya muntah-muntah anaknya meninggal wah itu berat sekali sekaligus saya memberikan satu cara pintar kita sekalian kalau kita dikirimin oleh seseorang dan itu jelas pada kita tapi kita enggak tahu kalau itu makanan terima dan buang kasihan kalau ada racunnya jadi kita belajar sama-sama kan kasihan kalau diracun terus yang ini kan nojolnya korban karena dia makan tapi andekan itu diterima yaudah karena enggak tahu saya buang aja selesai ini pelajaran saya pun juga belajar kalau saya dikasih enggak jelas yaudah saya buang aja enggak apa-apa daripada nanti dimakan orang lain orang lain meninggal tapi kita belajar tidak sampai hari ini belum ada orang yang meracuni saya tapi kita belajar yang ini kita sebalik cerdas dan bintang nah sekalian sekali lagi kita belajar bersama-sama untuk tidak melepas kita belajar untuk melepas yang kita untuk dan yang ketiga ini juga penting bagi setiap kita merespon kejahatan dengan kebaikan 1 Korintus 13 R5 ia tidak melakukan maksudnya ia itu kasih ya saya bacanya kasih aja kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain nah 1 Korintus 13 ini bicara tentang kasih itu begitu banyak kalau kita sadar kita orang-orang Kristen yang mengasihi mari kita hidup ya seperti ini tidak menyimpan kesalahan orang lain ini kan lagi heboh dengan apa para pendakwah-pendakwah Kristen juga lagi dicari yang diduga ada di Jerman kalau Bapak Ibu mengikuti wah dicari Interpol Indonesia tapi ternyata ada satu sawutan-sawutan berita yang cukup menarik salah satu yang menanggapi yaitu mengatakan demikian orang Kristen di Indonesia itu sangat baik ketika dihina orang Kristen itu tidak bales tidak lapor sehingga masalahnya makanya terus dihina terus orang Kristen ini jadi orang ini bukan orang Kristen tapi dia mengamati ketika agama yang lain dihina laporin gitu kan apalagi Kristen menghina agama mayoritas wah langsung dilaporin makanya sempat masuk penjara juga tapi kalau agama Kristen dihina orang Kristen tidak lapor menurut dia dan dia kenapa sih tidak lapor kalau lapor kan bagus saya bisa diselesaikan nah sebetulnya ini adalah satu keunggulan dari kita meskipun dalam dunia melihat ini satu kebodohan kita juga satu keunggulan satu kebodohan tapi tidak menarik dalam buat Kristen kenapa kita tidak lapor kalau ada yang menghina ke Kristen ya karena kita dianggap kita itu punya kasih yang luar biasa dunia bisa melihat kita punya kasih yang luar biasa tetapi dalam praktek kehidupan kita pribadi lepas pribadi mengapa pengampunan itu bersulit melepas pengampunan itu sulit karena seringnya kita merespon kejahatan dengan kejahatan tapi mari kita belajar di bagian yang ketiga ini mari kita merespon kejahatan dengan kebaikan kalau kita bisa menahan diri orang lain menghina kekristenan harusnya kita akan sakit hati kita bisa menahan diri loh gak ada yang protes dari kita GKMI pengharapan tidak pernah secara khusus menurut protes karena agama Kristen tidak pernah kita pribadi juga saya mengamati belum ada dan itu tidak kita lakukan kita bisa tapi kenapa ketika kita sakit hati pribadi kita gak belajar seperti itu mari kita belajar bersama-sama merespon kejahatan dengan kebaikan jadi bukan hanya di titik nol saja kalau ini kan lagi musim bukan musim lagi masanya orang puasa nanti kalau sudah lebaran atau mengatakan kembali dari nol lagi sewaktu yang umum kita bukan hanya dari nol berangkatnya negatif kita tidak berhenti sampai di nol tapi kita ingin positif jadi tidak membalas kejahatan titik itu saja tidak tapi kita tidak membalas kejahatan kita membalas kejahatan dengan kebaikan jadi ada satu langkah yang proaktif dari kita tidak hanya di titik nol itu saja tetapi yang aktif dan itulah kita sebagai orang-orang menonet memang kita tertuntut untuk itu menjadi garam dan terang dunia tidak berhenti sampai titik nol tapi kita aktif menjadikan itu positif susah enggak susah tapi kita bisa dan apa yang saya paparkan pada Bapak Ego semua ternyata kita bisa ketika agama kita dihina kita diem aja sakit tapi kita diem tidak balas dan mari kita belajar bersama-sama kalau kita punya potensi untuk melepas pengampunan memberi pengampunan mari kita kembangkan tidak membalas atau merespon kejahatan dengan kebaikan dan hal yang keempat yang terakhir yang ini kita belajar sama-sama sekali lagi kita belajar sama-sama bukan saya ngajarin Bapak Ibu kita belajar sama-sama yang keempat alihkan fokus dari luka dan orang yang menyakiti kepada Tuhan jadi bacanya gitu ya alihkan fokus dari luka dan orang yang menyakiti kepada Tuhan kirimnya 29 yang 11 mengatakan demikian sebab aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan nah Yiremiah ceritanya mengingatkan kita Tuhan itu punya rancangan yang indah bagi setiap kita bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan masa depan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang muda oh iya Tuhan berikan rancangan dari depan yang penuh harapan kita konteksnya oh tepat ini jadi Tuhan sedang memimpin dia pada satu rancangan dari depan yang penuh harapan kalau sini yang paling mudah sepertinya Nikolas wah tepat sekali untuk usia-usia Nikolas tetapi bagi kita yang usia lanjut yang sudah berdivaksin ini kan usia 60 usia lanjut apakah cocok Alkitab ini sangat cocok kenapa dalam konteks melepas pengampunan masa depan pengampunan itu surat kalau kita tidak melepas pengampunan masih ada waktu yang Tuhan berikan sepanjang kita hidup jangan simpan itu jangan fokus pada luka hati kita luka-luka apapun yang ada dalam diri kita saya pernah mendengar dia saya pernah disakiti secara fisik saya pernah disakiti di dalam hubungan keluarga dan yang lain dan yang lain saya pernah ditipu segala macam sehingga kita dendam kita tidak fokus pada luka-luka atau orang yang menyakiti kita tapi mari kita belajar alikan itu semua kepada Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kita yang sama-sama belajar untuk melepas pengampunan saya pikir pagi hari ini jadi waktu yang baik bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih terah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan kalau kita bisa melepas pengampunan apa sih kalau kita apa sih keuntungannya ketika kita berfokus pada Tuhan bukan pada luka dan orang memakai kita hidup kita itu kan wajah kita kan kelihatan ceria kelihatan gak ada beban ketemu dengan orang-orang yang menyakiti kita kita santai aja karena kita sudah melepas pengampunan no problem bukan kita pakai topeng gak perlu kalau ketemu orang itu kita benci tapi kita coba tahan gak seperti itu apa yang ada di perkataan kita itulah yang ada di hati kita jadi bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan mari kita belajar bersama-sama di bagian yang keempat jangan fokus pada luka atau orang yang menyakiti kita tapi mirah kita fokus pada Tuhan dan jadi bagian yang penting di dalam kehidupan bergerja dan rumah tangga kita salah satu hal yang ditambahkan sengaja ditambahkan oleh sinode BKMI dalam janji pernikahan adalah pengampunan kalau dulu aku akan menyertai engkau dalam susah dan senang itu aja nanti nanti bapak ibu perhatikan di dalam janji pernikahan itu ada pengampunan aku akan mengampuni engkau kenapa ini ditambahkan karena pengampunan itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dalam komunitas gereja juga tanpa pernah mengampuni keluarga itu hancur seperti yang dikatakan oleh Melinda Gates rumah tangga kami hancur tapi andekan ada rumah tangga rumah tangga Kristen yang diambang kehancuran masuk saat ini bagi kita ataupun bapak ibu saudara yang mendengar siaran youtube ini hari ini Tuhan beri kesempatan bagi setiap ada empat hal yang kita lakukan tidak mudah tetapi Tuhan memberikan pada kita potensi kemampuan untuk melepas atau memberi pengampunan itu kiranya kita semua diberkati amin mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk renunganmu pada pagi hari ini hambamu belajar kami semua belajar termasuk kami semua yang menonton siaran youtube ini kami juga belajar bahwasannya Tuhan sudah mengampuni kami dan tidak ada pilihan bagi kami seperti kredo yang kami naikkan di dalam doa Bapak Bila kami terus berupaya mengampuni ya Tuhan agar kredo yang kami ucapkan tidak tertahan sampai di leher kami tapi benar-benar masuk di dalam hati kami dan di satu langkah untuk kami praktekkan di dalam hidup kami berkati setiap kami ya Tuhan kami tahu ini firman yang berat bagi setiap kami dan juga bagi hamba tapi ketika kami memandang Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah bagi setiap kami kami yakin kami bisa melakukannya mimpin kami segar hari hari-hari ke depan kami belajar hidup bersama dengan engkau ya Tuhan menjadi manusia baru yang sesungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa amin ya waktu selanjutnya saya serahkan pada Diakan Ratno kita akan lanjutkan untuk kita lanjutkan untuk doa syafaat ya yang sudah saya bagi kemarin mungkin ada yang belum dikirimi tapi bisa ditampilkan disini untuk Bu Rita dalam mengucap syukur untuk jemaat dan keluarga Mbak Dwi lanjut Bu Inggriani kondisi kesehatan jemaat pengharapan Pak Alep untuk kondisi kesehatan para hamba Tuhan Ibu Ruth Pulinda semua sudah ada ya yang disini mungkin ada yang belum mendapatkan bagian pokok doa semoga bisa mendoakan dari yang ditampilkan disini Pantara Sebelum doa syafaat Kita akan nyanyikan pujian kau yang terindah Hidup kita terindah di dalam Tuhan Kau yang terindah di dalam hidup ini Kucinta kau lebih dari segalanya Besar kuasa penuh kemuliaan Yang termani di dalam hidup ini Tuhan ini hari segalanya Semuanya kepadamu Kusembahkan ya Allah ku Ku tinggikan namaku selangu Tidak ada lutut dan bertelur Menyembah Yesus Tuhan Raja ku Kusembahkan ya Allah ku Ku tinggikan namamu selalu Semal hidup dan mengaku Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Doa syafaat nanti akan ditutup oleh Pak Edi Bapak yang di surga kami bersyukur di pagi hari ini Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa Kami boleh menaikkan pujian kami Dan kami juga boleh mendengar firmanmu Kayaknya kesempatan yang indah ini Menjadi satu sukacita kami Sekaligus menjadikan kerinduan kami Untuk senantiasa Bersekutu Berdoa bersama-sama Dan mesti Tuhan Di dalam satu tempat yang sama Dan waktu yang sama Dengan saudara seiman kami ya Tuhan Pagi hari ini Kami juga menaikkan doa Untuk jemaat-jemaat di kami pengharapan Dimanapun Kami berada Mereka berada Pimpinan Tuhan Berkat Tuhan Perlindungan Tuhan Beserta dengan seluruh jemaat di kami pengharapan Kami menyerahkan untuk Vaksin yang diupayakan pemerintah Dan berdoa juga Supaya kami pun juga Boleh mendapat kesempatan Untuk mendapatkan vaksin itu Tuhan berikan kami hikmat Berkati upaya yang kami lakukan Jika seluruh jemaat di kami pengharapan Bisa mendapatkan vaksin Dengan tepat ya Tuhan Yang kami terus Juga mendukung Berdoa untuk Ibu Eni Dalam segala keberadaannya Dan Tuhan yang memulihkan Dengan cepat ya Tuhan Dan vaksin yang dialaminya Boleh hilang Dan vaksin ini Boleh kembali Seperti sediakan Mereka juga untuk opung Yang masih terbaring di rumah sakit Yang bersyukur Kondisinya semakin pulih Yang Tuhan terus memulihkannya Tuhan Dan menjagai anakmu Mereka juga untuk Katikisasi yang masih berlangsung Yang Tuhan memberkati Khususnya untuk Matthew dan Gerard Yang mengikuti katikisasi ini Mereka boleh menemukan Tuhan Dan mereka boleh menghidupi Tuhan Di dalam hidupnya Dan menyerahkan Sekali lagi Semua Yang ada dalam diri kami Bila sepanjang hari ini Hidup kami adalah hidup Tentang Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salah kami yang hidup Kami berdoa Amin Kita pujikan Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Amin 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 Terima kasih.